Ini adalah bibit cabai kecil yang saya semai dari cabai sisaan beli di warung Dan ini akan saya tanam di tempat-tempat yang tidak terpakai Seperti bekas bungkus deterjen atau emir bekas cet yang sudah pecah atau tidak bisa dipakai Ini sangat bermanfaat untuk kita karena selain bermanfaat untuk lingkungan Ini juga dapat mengurangi ongkos uang dapur para ibu-ibu Maka simak video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rohisvam Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan Dimudahkan riskinya dan dilancarkan aktivitasnya Yang sedang nanam, yang sedang budidaya Semoga hasilnya bagus, panenya melimpah dan bertemu dengan harga yang fantastis Amin Oke teman-teman ya Kali ini kita akan kembali memindahkan cabai ke polybag atau ke tempat media Atau kali ini kita akan melakukan pindah tanam cabai dari warung yang akan kita tanam di tempat-tempat bekas Seperti ini teman-teman Pasti para ibu-ibu di rumah sangat mengenal ya tempat-tempat kayak gini ya Ini tempat-tempat bekas yang mungkin tidak dimanfaatkan Nah bisa kita manfaatkan sebagai media untuk menanam cabai Oke Oke teman-teman ya Ini adalah cabai dari warung ya Cabai lokal, cabai kecil ya Dari warung yang dibeli di warung kemudian gak sempat dimasak Yang akhirnya agak membusuk Kemudian sebelum kita kelupas dulu ya teman-teman Kemudian kita jemur sampai agak kering Baru nanti setelah itu kita untuk semai Nah teman-teman yang ingin tahu cara nyemai yang benar itu seperti apa Bisa nonton di video saya sebelumnya ya Di playlist Budi Daya Cabai ya Anda di situ ya dari awal sampai akhir Nah sampai ini menjelang tanam ini Oke nah ini yang pertama kita pakai itu adalah Kalau di sini kenalnya itu salume ya Atau mungkin disebut yang tompo porte ya Ini biasanya bekas dari orang genduren atau orang yasinan mungkin yang tahu ya Istilah-istilah itu Nah ini bekas dari situ yang gak kepakai Saya isi media Nah ini medianya itu tanah campur kompos ya Karena di tempat saya ini punya kandang gamping sendiri Jadi di dekat kandang itu banyak tanah-tanah hitam Kayak gini teman-teman ya Mungkin yang teman-teman gak punya bisa cari di tempat lain Atau cari di marketplace Atau mungkin bisa dengan hidroponik Nah teman-teman Nah untuk yang ini kita itu Apa saya itu pakai ini Mungkin para bunda ketau lah ini ya Bapak-bapak juga ketau lah Ini sabun deterjen boom Oke Ini adalah deterjen boom Yang saya bukan promosi boomnya ya Tapi ini kita mencoba memanfaatkannya sebagai tempat tanam si cabainya teman-teman Jadi daripada kita buang atau kita bakar itu malah jadi polusi Nah makanya cara paling efektif adalah dengan dijadikan sebagai wadah tanam Oke atau menggantikan polybag ya teman-teman Yang penting untuk pengolahannya Pertama ya Kita pastikan dulu itu udah bersih dari sabun Kemudian nanti kita bilas sampai benar-benar bersih Nah oke seperti itu Nah kalau yang sebelah sini ya Yang pinggir sini Ini adalah Aduh ini ada yang mati malah nih Nanti saya ganti lah Nah ini untuk Untuk wadahnya itu yang ini itu dari Mungkin teman-teman yang Atau para bunda yang pernah renov rumahnya Nah ada tukang mungkin bawa kayak gini untuk wadah semen kayak gitu Jadi ini untuk wadah adukan semen kayak gitu ya Jadi bekas untuk adukan semen yang Sudah mungkin pecah kan banyak kan biasanya Kalau tukang apa ini kan biasanya dilempar-lempar Kemudian ada sebagian pecah kayak gitu Oke jadi karena tadi ada yang mati Sekarang saya coba ganti aja ya Saya carikan dua ya teman-teman Untuk sebagai pengganti tadi yang mati Oke kita langsung saja Oke kita bersihkan sebelumnya Terus tinggal aja untuk kita lubangin Nah teman-teman yang pengen tahu Apa namanya medianya ini ya Ini medianya juga ada di video saya sebelumnya ya Ini cukup mudah buatnya ya Ini kalau kali ini saya banyakin Apa namanya bekas padi ya teman-teman Merang Merang atau Apa ya sebutannya kalau bahasa kotanya Ya intinya bekas padi lah Kalau disini sebutnya merang gitu ya Nah biar apa Biar untuk airnya itu gak terlalu mengenang Karena ini kan gak pada saya sobekin ya Kemarin emang gak saya sobekin Sengaja biar dia Ngeliat kinerjanya dulu Seperti apa kayak gitu ya Jadi seperti itu ya teman-teman ya Untuk medianya itu juga ada di video saya sebelumnya ya Untuk media tanamnya ini ya Yang ini ya Yang di Wadah deterjen dan juga di Pot atau di ember tadi Nah kalau yang segini ya Ini yang ini di polybag bekas juga ya teman-teman Teman-teman saya gak pakai polybag baru Karena Aduh ini aja polybag udah lama Dia masih bisa dipakai Jadi biar gak Boros-boros ya Tung biar gak jadi sampah ya Ini yang sebelumnya udah saya tanam Ini Ini di bekas jahe merah teman-teman ya Ini media-media polybag ini dulunya Bekas jahe merah ya teman-teman Ya Ini udah tanam sebelumnya Nah ini kemarinnya itu Bekas jahe merah kayak gitu teman Sebelumnya udah saya panen Kemudian saya sisakan ini yang Ruas-ruasnya itu masih kecil-kecil Dan masih sedikit Makanya Yang sudah panen saya Ganti aja pakai Untuk tanam cabai teman-teman ya Jadi biar gak begitu Boros tempat lah ya Jadi masih bisa dipakai Medianya dan juga Polybagnya juga masih bisa dipakai ya Kenapa gak ditanamin aja kayak gitu Karena Udah lah gitu Ini saya disini sebenarnya juga Nanam ini juga ya Apa namanya Gangkung Dan juga ini semayan Untuk nanti Mungkin seminggu lagi ya Saya pindah ke lahan ya Itu cabai Merah besar Kalau yang saya tanam ini Cabai kecil ya Ini cabai lokal Oke Ini cuma ini masih banyak nih teman-teman ya Semayan saya ya Itu yang tadi di sebelah sana Tuh Oke Nah ini sebelah sini juga ada Yang saya semayal di polybag Tapi Itu agak Agak kuning banget kan Tapi setelah dipindah kayak gini Ini Seperti ini Dia agak hijau banget kan Ya kan Kalau Kalau Yang sampingnya ini Kalau yang sampingnya ini tuh Dari Cabai merah besar ini Keduanya tadi mau saya bandingkan Gitu Ini juga ada wadah Wascom Pecah juga Saya pakai Untuk tanam seledri Dan juga cabai Itu juga ada Tomat-tomatan ya Jadi Saya mulai ngisi Pekarangan Untuk tanam-tanam Kayak gini teman-teman ya Ya Oke Mungkin Yang baru bergabung Bisa Subscribe ya Biar nanti bisa Banyak-banyak sharing Di channel ini Oke Demikian aja Kurang lebih nyesuaian Maaf ya Saya Ehri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah